Respon dari gabungan kelompok tani atau Gapoktan juga ada, Gapoktan meminta pemerintah lebih mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi mulai dari distributor hingga pengecer. Ini disampaikan Ketua Gapoktan Mandiri Sejati Desa Pakijangan di Kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes, Atmo Sumito. Sumito mengaku pihak Gapoktan didampingi petugas penyuluh pertanian lapangan sudah berupaya membuat rencana definitif kebutuhan kelompok agar mudah mendapatkan pupuk. Namun di lapangan, para petani justru kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain menemui kesulitan, harganya juga selalu berubah-ubah bahkan cenderung naik. Ia juga meminta pemerintah atau dinas terkait di masing-masing daerah kabupaten atau kota untuk lebih mengawasi mata rantai pendistribusian pupuk bersubsidi mulai dari distributor hingga ke pengecer sehingga pupuk bisa didapatkan dengan mudah dan juga terjangkau. Kita sudah mengusahakan masing-masing pokoktan itu sesuai dengan RDKK sehingga petani bisa mendapatkan pembelian pupuk terkait dengan susu. Tapi secara realitas itu harganya sangat berbeda. Jadi harus ada semacam SK dari Presiden ke Menteri Pertanian bagaimana caranya supaya harga itu benar-benar.